Pemirsa dilaporkan hilang selama 16 hari, jasad seorang wanita ditemukan di tepi hutan Jalan Tras Samarinda, Kalimantan, Kurt Kartanegara, Kalimantan Timur. Korban dibunuh dengan alasan pelaku ingin menguasai hartanya. Jasad seorang wanita diduga J usia 25 tahun ditemukan sudah hampir menjadi tengkorak di tepi hutan. Jalan Expro Jakartaan Samarinda, Kutai Kartanegara, Jumat lalu. J adalah warga muara Ancalong, Kutai Timur yang bekerja di Samarinda. Sebelumnya, J dilaporkan hilang selama 16 hari. Polisi kemudian menyisir lokasi mayat ditemukan untuk mencari barang bukti. Sebelumnya, polisi telah menangkap seorang pria yang diduga membunuh korban yang kemudian menunjukkan di mana jasad korban dibuang dan juga menunjukkan di mana pisau yang digunakan untuk membunuh korban dibuang. Penemuan jenazah yang berkelamin perempuan yang saat di PKP sudah hecek dalam kondisi dalam keadaan pelangguan. Jasad kemudian dibawa ke RSU Abdul Wahab Saharani Samarinda untuk diotopsi. Dan polisi masih melidiki apa motif pelaku membunuh korban. Pengakuan pelaku, sejauh ini ia ingin menguasai barang-barang berharga milik korban. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Asu Andi Marmin, TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.